Pertua relawan Prabowo Mania 08 Immanuel Ebenezer meyakini Partai Solidaritas Indonesia atau PSI akan ikut peserta mendukung Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2024. Ia sangat yakin PSI mendukung Prabowo meski belum melakukan deklarasi. Noel pun menjelaskan bahwa dukungan itu sejalan dengan pesan Presiden Jokowi yang menyampaikan ke kader baru PSI Kaisang Pangarep mengenai demokrasi yang dimulai dari organisasi paling kecil terlebih dulu. Diketahui saat ini Koalisi Indonesia Maju beranggotakan empat partai parlemen yakni Golkar, Gerindra, Demokrat, dan PAN. Ia juga menyinggung bahwa Gerindra memiliki kebebasan terhadap semua aspirasi kadernya. Kalau PSI sudah pasti ke Pak Prabowo ya kan, yang jelas itu kan pesan dari Pak Presiden ke anaknya bahwa demokrasi itu harus lahir dari organisasi yang paling kecil, keluarga. Jangan mau bicara tentang demokrasi, tapi dari hal yang kecil, organisasi yang kecil itu rumah tangga tidak bisa demokratik. Pesan Pak Jokowi itu menarik. Itu pesan yang bagus lah buat bangsa ini ke depan. Jangan menjadi tiran demokrasi itu, jangan menjadi tiran dalam rumah tangga. Kira-kira dibuat itu deh. Ada lagi? Sama ini bang, belum lama LSI ada survei mengenai elektabilitas Pak Prabowo nih di kalangan Orang Masih Islam, terutama di NU nih tinggi gitu. Nah, balik lagi dari sosok Cawapres berarti nanti kuat dari kalangan NU juga ya bang? Ya, kita berharap nanti Cawapres Pak Prabowo itu memiliki dua syarat. Nah, terutama elektabilitas dan elektoral. Nah, kalau dua syarat ini saya rasa cukup lah. Tapi yang paling penting ya dari kalangan NU kalau bisa. Karena kita kan butuh suara NU. NU itu kan ada di menyebar di Indonesia kemana-mana. Bukan NU yang cuma struktural, tapi NU yang bisa diterima di kulturalnya. Siapa kira-kira sosok yang cocok gitu? Ya, ada Pak Mahfud, ada Jukoviva, ada juga Busyakut, jadi banyak. NU itu kelebihan kader. NU itu kelebihan kader. Tapi yang paling menonjol gitu siapa di antara yang disebutin tadi? Saya kurang tahu soal menonjolnya. Kriterianya apa sih Pak? Kriterianya tadi dua tadi, punya elektabilitas dan elektoral. Nah, kita lihatnya dari tiga ini.